Suap masuk kedokteran UNILA dua mahasiswa harus bayar Rp625 juta. Sebanyak Rp625 juta dibayarkan orang tua untuk suap masuk Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Uang sebesar itu untuk suap dua mahasiswa masuk Fakultas Kedokteran UNILA. Perkara suap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UNILA ini telah menjadi perkara yang sedang dimajukan ke meja hijau. Sehingga terungkap fakta persidangan terkait uang suap hingga Rp625 juta untuk meluluskan dua mahasiswa masuk Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, UNILA. Jumlah uang suap sebesar itu untuk masing-masing mahasiswa Fakultas Kedokteran UNILA ada yang Rp300 juta dan ada yang Rp325 juta. Terkait adanya uang suap masuk ke Fakultas Kedokteran UNILA tersebut diungkap oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Pengadilan Negeri atau PN Tanjung Karang di Bandar Lampung, Lampung kembali menggelar sidang terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru, PMB, Universitas Lampung, UNILA, tahun 2022 dengan terdakwa Karomani CS, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Salah seorang saksi, Fajar Pramukti mengakui terima titipan senilai Rp625 juta atas perintah terdakwa M. Basri. Sejumlah uang tersebut untuk meloloskan dua orang untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atau UNILA. Hal itu diungkap Fajar Pramukti selaku pegawai honorer UNILA memberikan kesaksian sidang dugaan korupsi UNILA dengan terdakwa Karomani CS, Selasa, 24 persatu, 2023, di PN Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung. Adapun uang tersebut diakui saksi Fajar diterima dari orang tua mahasiswa bernama Ferry Antonius senilai Rp325 juta. Sedangkan uang senilai Rp300 juta diterima dari orang tua mahasiswa bernama Linda Fitri. Proses penitipan mahasiswa tersebut berawal saat Fajar Pramukti mendapatkan informasi ada yang ingin memasukkan anaknya di Fakultas Kedokteran, FK, UNILA. Setelah diketahui, orang yang dimaksud ternyata adalah Ferry Antonius alias Anton Kidal yang meminta agar anaknya bisa lulus FK di UNILA jalur SBMPTN. Kemudian jaksa penuntut umum, JPU, mengatakan kenapa Fajar memilih M. Basri untuk meloloskan mahasiswa titipan. Ia melanjutkan, sehari sebelum pengumuman kelulusan, M. Basri yang merupakan ketua Senat UNILA pada waktu itu menghubungi Fajar Pramukti. Fajar pun mengakui bahwa dirinya menerima uang senilai Rp325 juta dari Ferry Antonius sehari sebelum pengumuman kelulusan. Selanjutnya, Fajar langsung mengantar uang sebesar Rp325 juta dari Anton Kidal ke M. Basri. Setelah uang tersebut diserahkan, M. Basri kemudian meminta Fajar Pramukti untuk merahasiakan bahwa mahasiswa titipannya diluluskan dari Prof. Karomani. Pasalnya, mahasiswa titipan tersebut nilainya tidak mencukupi standar kelulusan yang ditetapkan. Terima kasih telah menonton!